Intro Bertempat di Hotel Grand Antares Medan Sumatera Utara Ketua Umum Kerukunan Puak Batak Bersodara Majen Purnawirawan Sumi Harjo Pakpahan Sekjen TPP Kerukunan Puak Batak Bersatu Lindung Pandiangan Sekretaris Jenderal Kerukunan Puak Batak Bersatu Rustam Effendi Ketua Kerukunan Puak Batak Bersodara Prof. Dr. Marhirot Manulang Dan para Duan Pakpahan Adakan Coffee Morning bersama puluhan wartawan Dari media cetak, elektronik dan online Yang ada di Kota Medan Kegiatan Coffee Morning bersama puluhan wartawan ini Bertujuan untuk meluruskan masalah Terkait isu negatif wisata halal Yang disampaikan baru-baru ini Oleh Gubernur Sumatera Utara Edirah Mayadi Yang sebenarnya bertujuan positif bagi wisata dan otobah Ketua Umum Kerukunan Puak Batak Bersodara Majen Purnawirawan Sumi Harjo Pakpahan Berharap kepada rekan-rekan media Agar lebih bijak dalam mengelola informasi Ketua Umum Kerukunan Puak Batak Bersodara Juga mengatakan Gubernur Sumatera Utara Edirah Mayadi Meminta agar kita sebagai warga negara Saling menghargai Antara satu dengan yang lain Baik budaya yang ada Kepercayaan yang kita anut Adat istiadat Dengan tidak menghapus sejarah yang ada Kerukunan Puak Batak Bersodara Tujuannya adalah supaya rukun Maka setiap ada tentunya pernyataan itu Lebih baik kita tanyakan langsung Sebelum mengembangkan isu Karena pihak-pihak Yang bertentangan Akan memperkeruh suasana itu Yang rugi adalah orang Batak Di sekitar Danotoba Ini yang kita perlu jaga Jangan sampai Pernyataan satu Menjadi Dipelesetkan pihak-pihak yang berkepentingan Dari Medan Sumatera Utara Hamonangan Pak Pahan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!